Sekarang kita masuk pada halaman 59 yaitu task ketiga, yaitu tugas yang ketiga dalam bagian menulis, menulis writing. Tugasnya adalah lakukan proyek ini secara individu, jadi tidak berkelompok sendiri-sendiri. Oke, temukan contoh lain, contoh lainnya dari surat lamaran pekerjaan di internet. Nah, analisa apakah kamu bisa menemukan bagian-bagian dari surat lamaran tersebut yang telah kamu pelajari? Pergantikan dengan teman kamu. Nah, caranya mencari bagaimana? Kamu cari di internet, buka aplikasi Google, di Google. Nah, setelah itu, setelah dibuka, cari buat application letter. Nah, ini sudah, application letter. Yang ditugasnya kan carilah application letter. Nah, kita buat di pencarian Google itu application letter. Ini banyak ya, cara yang ditemukan. Carilah yang kira-kira, nah, English Academy ID. Nah, ini bagus ini saya lihat. Jangan cari dari misalnya bola.com, detik.com, liputanenam.com, inews. Boleh juga kalian buat, cari di sini, tapi saya menyarankan yang English Academy ID. Buka, klik kanan, open in new tab. Nah, ini dia. Ini contoh surat lamarannya. Ada 10 buah disampaikan. Lihat ke bawah. Nah, itu dia. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut, surat lamaran pekerjaan ini. Nah, di sini sudah disebutkan. Nah, ini dia. Sudah disebutkan. Bagian-bagiannya, yaitu ada informasi kontak penerima, salam penutup, paragraf penutup, isi surat, paragraf penutup, salam penutup. Nah, berlanjut. Nah, bisa kalian pelajari lebih dalam di sini ya. Bagaimana pemahaman surat application letter ini. Dan di akhir, saya lihat ada contoh-contohnya. Nah, ini dia. Oh, ada iklan sebentar. Ada berapa nih. Satu, dengan pengalaman dan artinya. Ada artinya langsung. Nah, ini masih gini. Tanpa pengalaman dan artinya. Ada artinya langsung. Laman-langsung posisi customer service dan artinya. Dan lagi langsung artinya di sini. Ya, jadi kalian ambil salah satu di sini. Ya, setelah diambil. Ya, kemudian kamu cari yang bagian-bagiannya tadi. Temukan bagian-bagian dari application letter itu. Setelah selesai kamu cari dan cocokkan. Kamu bergantikan dengan teman kamu itu tugas application letter-nya. Jadi, yang application letter yang kamu punya dari internet tadi. Kamu berikan kepada teman sebangku. Atau teman yang lain sesuai di arahan guru ya. Dan kamu juga menerima dari teman kamu itu application letter yang dia temukan di internet. Lantas kamu analisa kembali yang dari teman kamu itu bagaimana application letter bagian-bagiannya. Itu tugas yang ketiga. Jadi, kalian mengerjakannya secara individu, tidak berkelompok. Kita lanjut pada halaman 60. Ini ada refleksi. Bagian terakhir selalu kita melakukan refleksi ya. Pada bagian dari bab ini, tanyakan diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk mengetahui progres pembelajaran kamu. Atau progres ini semacam kemajuan atau perkembangan dari pembelajaran. Yang pertanyaan pertama, apakah kamu mengerti tujuan dari surat lamaran? Dan kalau kamu mengerti bagaimana tujuannya kamu membuat surat lamaran, sudah bagus. Yang kedua, apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa saja informasi yang muncul pada sebuah surat lamaran? Apa saja informasi yang diberikan? Yang tentu saja informasi alamat. Terus pengalaman kerja. Terus bagaimana kamu mengerti pengalaman kerja. Dan juga keahlian khusus yang kamu mempunyai. Sehingga orang tertarik untuk menjadikan kamu karyawan atau pegawainya. Yang ketiga itu, yang intinya ya. Yang ketiga tentunya adalah alamat kontak. Kontak untuk bisa kamu dihubungi dan kapan bisa kamu dihubungi. Dan terakhir tentu saja tanda tangan. Yang ketiga, apakah kamu tahu bagaimana menulis sebuah surat lamaran? Sudah tentu ya. Kalau kalian melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, tentu saja kamu sudah bisa membuat sebuah surat lamaran dengan baik dan benar. Nah, ini dia ketunjuknya. Jika jawaban kamu itu no atau tidak terhadap satu dari beberapa pertanyaan di atas, temui guru kamu dan diskusikan dengan beliau. Tentu saja bagaimana caranya agar kamu mengerti dan bisa menulis atau membicarakan tentang diri kamu itu supaya bisa menjadi lebih baik. Ya, tentunya untuk pelajaran-pelajaran untuk yang kini dan yang akan datang. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.